Intro Besaran anggaran yang sangat fantastis pada kegiatan pembangunan brainase di Kelurahan Panjang Selatan untuk paket belanja hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan nilai pagus Rp120.273.625.000 terkesan janggal dan aneh. Berdasarkan pantauan tim investigasi Tipi Kormus Online di lapangan, Jumat 28 Februari 2020, kucuran anggaran yang mengalir ke kantor camat panjang itu yang dialokasikan untuk pembangunan brainase di Kelurahan Panjang Selatan kota Bandar Lampung tersebut terindikasi korupsi. Pasalnya, menurut keterangan POKMAS setempat, pembangunan brainase yang mengelang HPBD 2019 hingga mencapai ratusan miliar tersebut ternyata hanya menghabiskan dana sekitar Rp300.000.000 yang dicairkan dua tahap. Berikut diberikan hasil liputan tim investigasi Tipi Kormus yang turun langsung ke lokasi pembangunan brainase di Kelurahan Panjang Selatan. Yang tahap satu ya, Pak? Dernasenya. Yang lebarnya, berapa, Pak? Enggak, ini kan gini. Tahap pertama, kita kan ngerjain nih. Sepotong dulu gitu kan? Angkarannya sepotong. Kita bergerak baru, terusin. Terusin ke sana. Ini kedalaman satu meter ya, Pak? Iya. Satu meter, lebar, lebarnya 70, panjangnya total 40. Itu anggaran setengah itu campur ini, Pak? Campur piping? Iya, campur piping, campur ini. Campur piping sama drenase. Enggak semua drenase ya, Pak? Enggak, enggak. Lu langsung, langsung luas lalat ini, Pak, ya? Iya. Jadi ini 40 meternya, Pak, ya? Iya. Ini LCD ya, Pak. Siis idée. Hi Ho congress! Bye. 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 Bye.